Dewi Mutiara pergi ke seorang dukun yang sangat sakti. Dukun tersebut diminta untuk mengutuk Putri Kadita agar kecantikannya hancur dan ia dipermalukan di depan seluruh negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu kala, di Tanah Jawa, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Pajajaran. Kerajaan ini dipimpin oleh Prabu Mundingwangi atau biasa dikenal Prabu Silwangi ke-6. Kerajaan ini makmur dan damai, dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Sang Prabu memiliki kegemaran berburu hewan di hutan. Kegiatan tersebut biasa dilakukan seorang diri dengan bersenjatakan busur dan anak panah tanpa pengawalan prajurit dari istana. Suatu hari, saat sedang berburu, tanpa sadar Sang Prabu masuk terlalu jauh ke dalam hutan karena keasikan mengejar hewan buruannya. Akhirnya, Sang Prabu pun tersesat di hutan tersebut. Dari kejauhan, terlihat samar sosok seorang wanita cantik Nanjelita. Sang Prabu pun merasa lega, kemudian ia mendekat dan menyapa wanita tersebut. Setelah berbincang singkat dengan wanita tersebut, Sang Prabu diajak oleh wanita itu kekediamannya dan tinggal beberapa waktu di sana. Berjalannya waktu, akhirnya Sang Prabu jatuh cinta pada wanita itu dan memutuskan untuk menikahinya. Dan tanpa sadar, ternyata Sang Prabu sudah terlalu lama tinggal di tempat itu. Sang Prabu pun merasa sudah waktunya untuk kembali ke kerajaannya. Dan istrinya pun mengizinkan Sang Prabu untuk kembali dan meminta sesekali untuk datang berkunjung. Sang Prabu pun berjanji sesekali akan berkunjung kekediaman istrinya. Sesampainya di kerajaan, semua orang terkejut bercampur haru menyambut kedatangan Sang Prabu Siliwangi. Mereka mengira bahwa selama ini rajanya telah meninggal dan tidak akan pernah kembali lagi. Waktu berlalu begitu saja, Sang Prabu Siliwangi kini tengah disibukkan dengan pekerjaan yang menumpuk akibat kepergiannya. Ia pun melupakan istrinya yang tinggal di tengah hutan itu. Suatu malam ketika Sang Prabu tengah tertidur, dia mendengar suara tangisan bayi. Dia terbangun dan bergegas mencari asal suara tangisan tersebut. Ketika Sang Prabu membuka pintu istana, dia terkejut tampak di hadapannya bayi kecil yang sedang menangis. Sang Prabu merasa bingung pada bayi itu, kemudian menggendongnya bermaksud menyerahkan kepada dayang istana. Tiba-tiba muncul sinar terang menyilaukan mata di hadapannya. Di balik sinar tersebut, muncullah sosok wanita yang tidak asing bagi Sang Prabu. Dia adalah istri Sang Prabu yang tinggal di dalam hutan. Sang istri mengatakan bahwa bayi itu adalah anak mereka dan meminta Sang Prabu untuk merawatnya selayaknya manusia. Prabu Siliwangi kemudian membawa bayi tersebut masuk dan memberikannya nama yaitu Putri Kadita. Putri Kadita kini tumbuh menjadi gadis yang cantik dan berbudi pekerti baik. Namun, ada kalanya saat melihat kecantikan putrinya, Prabu Siliwangi sering teringat akan sosok Sang Istri. Sudah berkali-kali ia mencoba mencari keberadaan istrinya ke dalam hutan, namun hasilnya sia-sia. Berjalannya waktu, Prabu Siliwangi mulai mengkhawatirkan akan kerajaannya. Dia tidak memiliki istri dan anak laki-laki sebagai penerusnya kelak. Sang Prabu akhirnya meminta persetujuan dari putrinya untuk menikah lagi, supaya mendapatkan putra untuk meneruskan tahta kerajaannya. Demi kebaikan kerajaan, putrinya pun menyetujui Sang Prabu untuk menikah lagi dengan seorang wanita bangsawan bernama Dewi Mutiara. Dan Sang Prabu pun menikah dengan Dewi Mutiara. Beberapa bulan berlalu, akhirnya Dewi Mutiara mengandung seorang bayi laki-laki. Kabar ini disambut sukacita oleh Sang Prabu dan Putri Kadita serta seluruh rakyat pajajaran. Namun, di tengah kehamilan, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah, egois, dan suka memerintah. Namun, ada satu permintaan dari Dewi Mutiara yang membuat Sang Prabu terkejut. Yaitu Dewi Mutiara meminta Putri Kadita untuk dikeluarkan dari istana. Tentu saja, Sang Prabu tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut. Karena Putri Kadita adalah putri sematawayang Sang Prabu yang sangat dicintainya. Dewi Mutiara merasa kecewa, kesal, dan sangat marah sekali. Dia menganggap selama Putri Kadita berada di istana, kasih sayang Sang Prabu akan selalu terbagi menjadi dua. Dewi Mutiara mencari cara untuk menyingkirkan Sang Putri. Dewi Mutiara pergi ke seorang dukun yang sangat sakti. Dukun tersebut diminta untuk mengutuk Putri Kadita agar kecantikannya hancur dan ia dipermalukan di depan seluruh negeri. Setelah melakukan upacara gelap, dukun itu memberikan kutukan kepada Putri Kadita. Pada malam hari, ketika Putri Kadita sedang tertidur di kamarnya yang mega, tubuhnya mulai berubah. Kulitnya yang halus tiba-tiba dipenuhi oleh luka-luka borok yang mengeluarkan bau busuk. Wajahnya yang cantik berubah menjadi mengerikan dengan luka-luka yang tak dapat disembuhkan. Ketika pagi tiba dan Putri Kadita bangun, ia mendapati dirinya dalam keadaan sangat mengerikan. Semua dayang-dayangnya berteriak ketakutan dan menjauhinya. Kabar tentang perubahan mengerikan pada Putri Kadita segera tersebar ke seluruh kerajaan. Raja pajajaran yang sangat mencintai putrinya merasa hancur melihat kondisi Putri Kadita. Meski ia memanggil tabib-tabib terbaik dari seluruh pelosok negeri, tak satu pun yang mampu menyembuhkan Putri Kadita dari kutukan tersebut. Raja yang putus asa akhirnya menerima nasihat dari para penasihat istana untuk mengusir Putri Kadita dari kerajaan. Mereka percaya bahwa jika Putri Kadita tetap berada di kerajaan, kutukan itu bisa membawa malapetaka bagi seluruh rakyat pajajaran. Dengan berat hati, seorang raja menyuruh Putri Kadita pergi meninggalkan istana. Dengan hati yang hancur, Putri Kadita berjalan tanpa arah. Ia tak tahu ke mana ia harus pergi dan tidak ada satu pun orang yang mau mendekatinya. Karena bobusuk dari tubuhnya. Setelah berhari-hari berjalan, ia tiba di tepi laut selatan. Ombak besar bergulung-gulung menghantam pantai, seolah menyambut kedatangannya. Di hadapan lautan yang luas dan tak berujung itu, Putri Kadita merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Ia jatuh terduduk di atas pasir, menangis dan memohon kepada Tuhan agar penderitaannya segera berakhir. Jika kutukan ini adalah nasib, biarlah laut menelanku dan mengakhiri penderitaanku, ucap Putri Kadita dengan suara liri. Saat itu, angin laut berhembus kencang, seolah menjawab doanya. Tiba-tiba terdengar suara misterius yang datang dari dalam laut. Suara itu begitu lembut namun berwibawa. Anak manusia, jangan takut, masuklah ke dalam air dan semua penderitaanmu akan berakhir. Bisik suara tersebut. Putri Kadita yang merasa tidak memiliki pilihan lain, memutuskan untuk mengikuti suara tersebut. Ia berjalan perlahan menuju air, membiarkan ombak membasahi kakinya. Ketika ia semakin dalam masuk ke laut, sesuatu yang ajaib terjadi. Tubuhnya yang penuh luka dan borok perlahan mulai sembuh. Kulitnya yang dulu rusak, kini kembali menjadi halus dan bersinar. Wajahnya yang dulu mengerikan, kini kembali cantik seperti sedia kala. Putri Kadita telah disembuhkan oleh kekuatan laut yang sakti. Namun, perubahan ini bukan sekedar menyembuhkan fisik. Putri Kadita merasakan kekuatan yang besar mengalir dalam dirinya. Ia merasa menyatu dengan lautan, seolah-olah lautan memberi kekuatan baru. Tidak lama setelah itu, Putri Kadita tidak lagi menjadi manusia biasa. Ia diangkat menjadi penguasa laut selatan dengan gelar Nyirorokidul, Ratu Pantai Selatan. Sebagai ratu dari kerajaan bawah laut, Nyirorokidul memiliki kekuatan yang sangat besar. Ia mampu mengendalikan ombak, angin, dan seluruh makhluk laut. Ia juga dikenal memiliki hubungan mistis dengan para raja-raja di Tanah Jawa. Banyak raja yang percaya bahwa mereka mendapatkan restu dan perlindungan dari Nyirorokidul, terutama raja-raja Mataram yang menjalin hubungan spiritual dengan Ratu Pantai Selatan ini. Nyirorokidul bukanlah sosok yang kejam, namun ia bisa menjadi sangat marah jika manusia merusak laut atau tidak menghormati alam. Beberapa cerita mengatakan bahwa Nyirorokidul seringkali muncul di pantai dengan menggunakan pakaian berwarna hijau, warna yang dianggap sakral dan berhubungan dengan kerajaan bawah laut. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar Pantai Selatan selalu menghindari menggunakan pakaian berwarna hijau saat berada di pantai, karena takut hal itu akan menarik perhatian Nyirorokidul. Selain itu, legenda juga menyebutkan bahwa beberapa pelaut dan nelayan yang hilang di Laut Selatan sebenarnya dibawa oleh Nyirorokidul ke istana di dasar laut. Mereka yang dipilih oleh Nyirorokidul tidak pernah kembali lagi ke dunia manusia, tetapi hidup di kerajaan bawah laut sebagai pengikut setianya. Hingga kini, masyarakat di sekitar Pantai Selatan tetap mempercayai dan menghormati Nyirorokidul. Setiap tahun, diadakan upacara sesajen di pantai untuk memohon perlindungan dari Sang Ratu. Sesajen tersebut biasanya berupa bunga, makanan, dan kain hijau yang dilemparkan ke laut sebagai tanda penghormatan. Masyarakat percaya bahwa dengan memberikan persembahan, mereka dapat meminta perlindungan dari Nyirorokidul dan dijauhkan dari bencana. Selain kisah mistis tentang Nyirorokidul yang menghantui laut, ada pula cerita romantis yang menghubungkan Nyirorokidul dengan beberapa raja Jawa. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah asmara antara Nyirorokidul dan Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram. Menurut legenda, Panembahan Senopati melakukan semedi di tepi Pantai Selatan untuk meminta kekuatan supernatural dalam upayanya untuk mendirikan kerajaan yang sangat kuat. Dalam semedi-nya, ia bertemu dengan Nyirorokidul dan keduanya menjalin hubungan spiritual yang kuat. Nyirorokidul berjanji akan melindungi Kesultanan Mataram selama keturunannya tetap menghormati dan menjaga hubungan dengan alam dan lautan. Karena itu, banyak raja-raja Mataram yang melakukan ritual khusus di Pantai Selatan untuk menjaga restu dan perlindungan dari Nyirorokidul. Bahkan, hingga kini, ada tradisi di kalangan keraton Jawa yang mempercayai bahwa hubungan dengan Nyirorokidul masih tetap terjaga. Dengan segala misteri dan kekuatan yang dimilikinya, Nyirorokidul tetap menjadi sosok yang dihormati dan ditakuti di kalangan masyarakat Jawa. Meski banyak yang meragukan kebenaran ceritanya, pengaruhnya dalam kebudayaan Jawa tidak bisa dipungkiri. Pantai Selatan selalu dipandang sebagai tempat sakral, tempat di mana manusia dan alam bertemu, serta tempat di mana kekuatan besar Nyirorokidul bersemayam. Terima kasih telah menonton video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman Anda. Bye-bye.